Halo Sobat Android User Indonesia Bagaimana kabar kalian? Sudah asik menggunakan Android One? Saya baca di Facebook lah Atau di Kaskus lah Atau teman saya juga bertanya Ada salah satu permasalahan Yang ada di Android One Yaitu tidak bisa memindah file ke SD Card Nah, para Android User Indonesia Saya akan memberikan satu solusi untuk masalah Sobat-sobat Oke, kita mulai saja Semisal kita akan memindah di sini Saya akan memindah video Ya, misal video ini Ini adalah video yang saya buat Halo Sobat Android User Indonesia Ya, itu adalah video saya Dan kita akan memindah video ini Ke SD Card Oke Saya menggunakan file manager ini Ini file manager yang saya gunakan Nah, pertama Sobat-sobat Android User Yang harus dilakukan adalah Pergi ke SD Card Lalu ke Android Lalu ke data Dan carilah folder dari aplikasi ini Jadi, masing-masing aplikasi Itu akan membuat folder otomatis di SD Card Jadi, Android Lollipop 5.1 ini Tidak benar-benar Tidak membolehkan Untuk membuat data di SD Card Akan tetapi Dengan adanya Android Lollipop 5.1 ini Hanya aplikasi Hanya folder-folder tertentu Yang bisa diakses oleh aplikasi Jadi, aplikasi tidak bisa mengakses Secara keseluruhan SD Card Akan tetapi Dia bisa mengakses folder default Yang mereka buat secara otomatis Misalnya, file manager ini Akan secara default Membuat folder ini Ya, folder yang ini Jadi, kita klik saja Lalu kita Buat folder baru Semisal dengan nama SD Card SD Card Oke Setelah kita buat Kita buat Short Card-nya Agar nanti Lebih mudah Kita buat Short Card Oke, kita namakan SD Card Nah, ini sudah Terdapat Short Card di sini Nah, di sini SD Card Ini di sini Nah, setelah itu Semisal Sobat-sobat Android User Indonesia Telah membuat video Atau foto banyak sekali Dan Memori internalnya Sudah tidak bisa menampung Nah, kita Pidah saja Seperti ini Misal Video yang saya buat tadi Itu di folder ini Ya, ini Ini yang bawah adalah Video yang sedang kita buat Dan yang atas ini adalah Video yang tadi saya buat Kita Move saja Move saja Lalu Kita pilih SD Card tadi Lalu kita Paste Nah, sebagai catatan Sobat Android User Indonesia Folder ini Itu adalah Ter-hit Jadi Dia tersembunyi Jadi Tidak terbaca oleh Android-nya Atau tidak terbaca secara default Oleh misalkan Disini kan Saya pakai Quick Picture Gimana Quick Picture Nah Disini dia tidak akan terbaca Disini hanya satu saja Nah Disini Sobat Android Perlu melakukan Show Hit Disini Nah Maka Video tadi Di folder SD Card Akan terlihat Halo Sobat Android User Indonesia Oke Seperti itu Mungkin dapat Mengobati Kegalauan Para Android User Indonesia Dan Untuk sementara Saya rasa Solusi ini Bisa untuk digunakan Karena Untuk menunggu Update Dari Google Mungkin butuh Beberapa minggu Sampai Bulan Jadi Cara ini Dapat Android User Indonesia Gunakan Jikalau Memori Internalnya Sudah Habis Seperti ini Nah Ini kan Memori internal saya Sangat lega sekali 3GB Nah Ini Sobat Android Juga Bisa Menggunakan Jika Sobat Android User Indonesia Menginstall game Jadi Misal Ada 3 game Besar Yang Android User Indonesia Install Dia akan Memiliki Sistem yang Ada Diinternalkan Nah Nanti Datanya Sobat Android Bisa berganti-gantian Jadi Misal Sobat Android Memiliki Data Game Apa Misalnya Disini Saya Yang besar Adalah Maps ini Maka Maps ini Sobat Android Bisa 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 Bidah Bidah Dulu Di SD Cards Ini Lalu Jikalau Ingin Memainkan Game Tersebut Sobat Android Bisa Berpindah Lagi Ke Folder Android Data Ini Jadi Memori Internal Sobat Android Bisa Tetap Lega Dan Sobat Android Bisa Tetap Memainkan Game Yang Sobat Android Senangi Bagaimana Bagaimana Dengan Video Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Komentar Jika Ada Saran Maupun Kritik Komentar Saja Di Kolom Komentar Di Bawah Jangan Lupa Jempol Ke Atas Jangan Yang Ke Bawah Dan Subscribe Untuk Video Video Yang Bermanfaat Besoknya Sampai Jumpa Ke Bali Sampai